Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kreatif, ketemu lagi di Akasofa Channel Di video kali ini kita akan membahas 5 kesalahan dalam display barang Apa sih kesalahan-kesalahan itu? Yuk kita simak videonya Halo Sobat Kreatif, sebelum kita mulai Untuk yang belum kenal, saling menar dulu Nama saya Sofan Dimana saya akan bahas semua yang berhubungan dengan industri kreatif Baik kreatif retail, kreatif karir, kreatif perkontenan Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan yang sering dilakukan dalam display barang Apa saja kesalahan tersebut? Yang pertama adalah mencampur antara food dan non-food Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini Nah di gambar ini menunjukkan bahwa memang disini tidak dicampur barang food dan non-food secara langsung Tapi di gambar ini kita lihat bahwa ini ada pencampuran tapi dalam satu rang Dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan Karena apa? Menyalai dalam pendisplayan ini juga akan berdampak buruk Yaitu akan terkontaminasinya yang food dengan yang non-food Nah disini kita lihat untuk yang non-foodnya adalah yaitu untuk pembalut Ada pembers Nah dibawahnya ada food yaitu minyak Nah ini seharusnya juga tidak boleh dicampur dalam satu rang Harus dibedakan antara rang food dan non-food Ini juga akan berdampak jika barang itu mudah terkontaminasi baik bau ataupun yang lainnya Jadi disini teman-teman jangan sampai mendisplay barang itu dicampur ya Dalam satu rang itu ada food dan non-food Lebih baik dipisahkan Mungkin disini juga untuk mengantisipasi kurangnya space dalam mendisplay barang Tapi tidak begini juga ya Yang akan berdampak pada kurang rapinya displayan dan pastinya tidak pantas juga mencampur Untuk lebih jelasnya kita lihat yang betulnya itu bagaimana Nah disini teman-teman bisa lihat untuk foto di minimarket ini Jauh lebih rapi ya Nah karena apa disini terlihat untuk kategorinya juga food semua Dari atas sampai bawah rak itu semua food Disini dari rak atas sampai rak bawah itu snack semua Jadi ini sudah sesuai dengan kategori Nah ini bisa dicontoh untuk teman-teman Jadi jangan mencampur antara food dan non-food Disini malah lebih spesifik lagi yaitu Sudah mengkategorikan yaitu dengan snack Jadi ini ciki-ciki semua Ya teman-teman mungkin bisa dilakukan seperti itu di toko teman-teman Next yang kedua adalah tidak ada harga Nah harga juga mempunyai peranan sangat penting Teman-teman mungkin capek gak sih jika ditanyain harganya berapa? Harganya berapa? Nah makanya dari itu pastinya teman-teman harus memunculkan harga barang tersebut Kita lihat gambar ini pastinya teman-teman akan bingungkan berapa harga dari barang-barang ini Nah disini ada pop mie, disini ada susu, disini ada air mineral Tapi tidak ada harganya semua Walaupun ini juga untuk display tidak sesuai dengan kategori ya Tapi kita mengkesampingkan itu kita akan dibahas di harganya Jadi disini tidak ada harganya yang mengakibatkan untuk customer ataupun pelanggan teman-teman Tidak mengetahui berapa harga barang yang akan dibeli tersebut Pastinya untuk kedepannya mungkin teman-teman bisa menambahkan harga Nah kita lihat di minimarket apakah ada harganya atau tidak Nah kita ambil gambar yang sama ya yang tadi ya Yaitu yang ini Nah disini kita lihat teman-teman Disini hampir semua barang itu ada harganya Dari sini kita citato Ya disini sudah ada juga citato lagi Disini ada apa ini? Pringless Pringless ini sampai bawah pun juga ada harganya ya Terus informasi saja bahwa untuk harga sebenarnya ditaruhnya sebelah kiri ya dari barang Jadi kalau sebelah ini jangan ditaruhnya di tengah tapi di sebelah kiri Seperti ini juga di tengah nih Seharusnya juga di kiri saja untuk penempatan label pressnya Jadi pemasangan sebelah kiri untuk menunjukkan harga Kalau di sampingnya itu sama Oke semoga informasi ini membantu teman-teman Kesalahan display yang ketiga adalah Barang tidak menghadap ke depan Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya Disini ada beberapa item barang Tapi untuk barangnya itu tidak menghadap ke depan Gimana contohnya? Untuk aqua ini mungkin sudah pas ya menghadap ke depan Nah tapi untuk yang lainnya seperti ini teh pucuk Ataupun ini juga pokari sweat Itu tidak menghadap ke depan Jadi seharusnya untuk display yang baik adalah Untuk nama barang ataupun item barang harus menghadap ke depan Agar lebih jelas terlihat oleh customer Nah mari kita bandingkan di display minimarket Nah kita lihat di gambar yang sama yaitu di Citato ini Nah teman-teman bisa lihat dari bawah sampai atas ini Untuk muka dari barang tersebut menghadap ke depan Ini Citato menghadap ke depan Pringles menghadap ke depan Lais menghadap ke depan Potabe menghadap ke depan Dan semuanya menghadap ke depan Nah ini adalah salah satu kenapa barang di minimarket itu selalu rapi-rapi Karena ada teknik pendifilian Salah satunya yang harus perhatikan adalah Muka dari barang tersebut Jadi pastikan muka dari barang tersebut menghadap ke depan Yang selanjutnya itu tidak mengelompokkan barang Nah disini teman-teman Mengelompokkan barang itu dalam display itu sangat penting Jadi kita tahu barangnya ini termasuk kategori apa Nah kita lihat contohnya disini Di gambar yang sama ini teman-teman bisa melihat Disini tidak adanya pengelompokan-pengelompokan barang Disini kita lihat disini ada mie Ada susu Ada air mineral Ada teh Ada pocaris wet Ada mason Ada yang lainnya Dan ini adalah tidak berkelompok ya Dan ini pastinya akan mengurangi estetika dalam pendispleyan Jadi teman-teman seharusnya dalam pendispleyan itu harus tahu kelompok mana Kelompok mie instan Atau kelompok minuman Kelompok sabun Kelompok mungkin minuman teh Itu juga harus dikelompok-kelompokkan Jadi tidak menggerombol Ataupun tidak di dalam satu rak itu banyak beberapa item yang tidak satu kelompok Nah kita lihat di display minimarket Yang seperti yang saya bahas di awal Bahwa di minimarket ini pastinya lebih detail lagi Disini tidak hanya mengelompokkan dari segi kemasan Disini juga mengelompokkan dari segi contohnya disini ada snack Disini khusus snack semua Tidak ada biskuit Jadi ini khusus Rak ini khusus untuk snack semua Tidak ada biskuit Tidak ada mie Tidak ada apa Jadi dengan seperti ini pastinya tampilan ataupun displayan akan terlihat rapi Benar ya teman-teman Pastikan pengelompokan barang secara benar Nah untuk pengelompokan barang ataupun yang lainnya Teman-teman bisa lihat video saya Disitu sudah saya bahas tentang pengelompokan barang Yaitu tentang masalah display Tinggal teman-teman cari aja display Akasofan nanti akan muncul tips Tips yang bisa teman-teman lakukan dalam mendisplay barang Nah kesalahan yang selanjutnya adalah Mendisplay barang dari yang besar ke kecil Nah kesalahan ini seharusnya Yang benar adalah mendisplay barang itu dari yang kecil ke yang besar Nah untuk lebih jelasnya kita lihat di kasus contoh gambar berikut ini Nah disini teman-teman bisa lihat untuk yang di bawah ini Untuk sunlight ini Untuk yang lebih kecil malah berada di samping kanannya Seharusnya kita urutkan dari yang kecil dulu baru yang besar Nah ini teman-teman harus perhatikan untuk masalah-masalah seperti ini Nah kita bisa bandingkan di minimarket Apakah pengelompokannya dari yang besar ke kecil atau ke sebaliknya Kita lihat teman-teman Disini kita lihat di gambar yang sama yaitu Untuk pringles ini Di displaynya itu dari yang kecil terus yang besar Jadi pastinya untuk pendisplayan itu dilakukan dari yang kecil ke yang besar Nah untuk ini kenapa tingginya hampir sama Karena ini atas bawahnya mungkin dua ya Atas bawahnya dua Jadi mungkin kelihatan agak sejajar Sedangkan untuk pringles yang besar itu atas bawahnya cuma satu Itu kenapa tampilan di minimarket selalu rapi Jadi ada metode displaynya dari yang kecil sampai yang besar Nah semoga informasi ini membantu dan untuk teman-teman yang ingin di koreksi Ataupun kita review untuk tokoh-tokohnya bisa kirim Ataupun DM ke akasofan Ataupun di sofan707 at gmail.com Dan semoga ini bermanfaat Saya Sofan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap kreatif